Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teriring doa senantiasa kita semua dalam nuansa benuh rahmat Berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Penting kita menyadari bahwa Jika kita merasa tidak nyaman Merasa hati pedih Merasa tersakiti Merasa terzolimi Merasa dihianati Merasa banyak hal yang membuat kita kecewa Bukan disebabkan oleh hal-hal tersebut Dari faktor-faktor eksternal Yang membuat kita tidak nyaman Akan tetapi karena kita izinkan diri kita Untuk bersikap reaktif Untuk kita izinkan diri kita menjadi tidak nyaman Apa maksudnya saat ada orang yang membenci kita Cukup kita terima dan doakan mereka Tidak perlu hati kita untuk gundah Terima Tidak usah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik Berarti kita tidak mengizinkan diri kita Terluka Selesai Ketika ada yang memburukan Menzolimi Menfitnah dan sebagainya Kalau diri kita-kita tidak izinkan Tersakiti Maka tetap nyaman Seandainya perlu kita klarifikasi Dengan sebuah kelembutan Dengan Tidak ada sebuah kedengkian Hasad Hasud Apalagi dendam Ringkasnya Apapun Dalam hidup ini Banyak hal Yang Tidak kita inginkan Kita tetap akan nyaman Karena kita tidak izinkan Hati kita keluar dari zona aman Karena percaya Bahwa apapun yang terjadi Penuh dengan nuansa hikmah Karena dia yakin Percaya Bahwa Diri yang asli adalah Sesungguhnya Dari dalam Keluar Bukan dari luar ke dalam Artinya Kalau dalam diri kita Sudah berserah diri Mengenal Hakikat diri kita Mengenal Jati diri kita Bahwa Apapun yang terjadi Tidak akan ada lagi penolakan Dan dia terima Dengan hati lapang Tanpa syarat Karena hakikatnya Lapang Anugerah Sempit Rahmat Sehat Anugerah Sakit Rahmat Apapun Yang jadi masalah Bukan masalahnya Akan tetapi Kepiawayan Ketepatan Menikapi masalah Disikapi Masalah dengan arif Bijaksana Dan tidak diizinkan Hatinya terlukai Sehingga Semua Apapun yang Terjadi Tetap Aman Nyaman Batinnya Penuh dengan Nuansa kedamaian Karena Masuk ke gerbang Hikmah Yutil hikmah Tamai Yasha Oma yu'tal hikmah Tafakwada utia Khairan Katira Allah akan memberikan Hikmah kepada Siapa yang dikehendakinya Dan siapa yang diberikan Hikmah Telah diberikan Limpahan Yang amat Sangat luar biasa Kebaikan yang banyak Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Tetap Teduh Batinnya Dia akan tiru Sifat-sifat Allah Allah Al-Latif Dia lembutkan Hatinya Allah Assalam Dia tetap Tebar kedamaian Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Kasih Dan sayang Tetap Dia sikapi Dengan Pesona Kasih Sayang Dan Semuanya itu Tercipta Lahir Karena Buah Dari Mengatang Jati dirinya Dan Man Arofa Napsah Pakota Arofa Rupah Siapa yang kenal dirinya Dia kenal Tuhannya Apapun yang terjadi Digerakan Hakikatnya oleh Allah Dia Tetap Membawa Misi Rahmatan Bilal Alamin Tidak diizinkan Hatinya Untuk tersakiti Yang ada Adalah Dia Tetap Lakukan Kebaikan Perbaikan Orang baik Kita Baikan Biasa Tapi ketika Kita terluka Kita tetap Baik Itu yang Luar biasa Semoga Nantiasalah Allah Rahmati Berkahi Ridhoi kita semua Menata Meniti Nuansa Hati Menuju Ridhoi Ilahi Rabbi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.